Sampai jumpa di video selanjutnya. Kapal motor Lintas Timur tenggelam pada selasa sore pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kepala kantor SAR Palu Basrano mengatakan petugas SAR langsung menurunkan tim pencari dan penyelamat segera setelah menerima laporan tenggelamnya kapal. Berdasarkan informasi yang diterima, satu korban selamat yang berhasil evakuasi yakni bernama Yakob. Dan hingga kini proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang ada di Kabupaten Banggai. KM Lintas Timur merupakan milik perusahaan PT. Citrabahu Adi Nusantara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa untuk mengetahui seperti apa proses pencarian korban tenggelamnya kapal motor Lintas Timur pada saat ini, kita telah tersambung dengan kepala SAR Palu Basrano melalui sambungan telepon. Pak Basrano, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ya, Pak Basrano, bagaimana kronologi tenggelamnya kapal motor yang terjadi pada selasa sore kemarin, Pak? Kami laporkan terkait dengan kejadian yang terjadi KM Lintas Timur ini. Kami terima laporan berdasarkan keterangan dari salah seorang korban yang selamat atas nama Yakob, bahwa kejadian ini terjadi pada saat tanggal 1 Juni kemarin. Tanggal 1 Juni kemarin itu kejadian, lalu kemudian dalam pelayaran dari Bitung tujuan merowali. Itu yang kita ketahui untuk kemudian yang bersangkutan hari keempat baru ditemukan. Baik, Pak Basrano, diinformasikan ada 18 orang yang menjadi penumpang di KM yang tenggelam. Apakah sudah pasti ada 18 orang penumpang di sana dan kemudian proses pencarian korban hingga sampai saat ini sudah seperti apa, Pak Basrano? Berdasarkan keterangan saudara Yakob yang korban selamat, dia kebetulan adalah bosun. 18 orang ini termasuk yang bersangkutan dari nakoda sampai dengan angka 18 itu adalah pru kapal. Jadi bukan penumpang, tapi adalah pru kapal, APK kapal. Karena memang kapal ini bukan kapal penumpang, tapi kapal kargo. Jadi yang masih dalam proses pencarian hingga saat ini ada 17 orang. Baik, Pak Basrano, lalu kemudian apakah sudah diketahui penyebab dari tenggelamnya kapal motor ini? Berdasarkan dari keterangan saudara Yakob sendiri, memang sebelumnya kapal ini mengalami trouble engine untuk kelistrikan. Kemudian setelah diperbaiki, dilanjutkan lagi pelayaran. Alhamdulillah bisa melanjutkan. Kemudian awalnya mengalami mati mesin kembali, mengalami kerusakan mesin kembali dalam pelayaran dari Bitung, sudah mendekati wilayah antara Morowali, kemudian cuaca yang menghantam kapal tersebut pada akhirnya tenggelam. Yang diperkirakan itu pada tanggal saat, menurut keterangan si Yakob, tanggal 1 sekitar jam 2. Itu yang dilaporkan atau yang disampaikan oleh saudara Yakob sendiri. Dan dapat dipartikan bahwa pada saat perintah untuk abandensif yang dilaksanakan oleh si Kapten Martinus, karena kodak kapal tersebut, seluruh korban sudah menggunakan alat jaket. Pak Basraono, apakah ada kendala tertentu dalam proses pencarian 17 orang yang masih hilang hingga saat ini? Sejauh ini masih relatif aman, namun memang kita tidak mungkin untuk kondisi cuaca sendiri di lapangan hingga saat ini masih memasuki dengan ketinggian rata-rata 1 hingga 1,5 meter. Karena itu ketinggian yang ada di lokasi saat ini, saya baru saat kontek kurang lebih 30 menit yang lalu dengan tim yang di lapangan, ketinggian yang di lompat, real-time di lapangan itu kurang lebih 1,5 meter. Inilah yang mungkin menjadi salah satu kendala. Kedua, waktu kejadian yang relatif sudah cukup panjang, ini tentu sedikit menjadi tantangan tersendiri bagaimana menetapkan, bagaimana menentukan, dan di mana perkiraan jatuhnya korban. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Basraono, Kepala Basarnas, Palu, melalui sambungan telpon. Selamat siang.